Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 90-91 ada tugas yang akan kita kerjakan tapi sebelum itu kita terjemahkan dulu perintahnya kerjakan dalam kelompok kamu akan secara oral secara bicara mempresentasikan langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk membuat puding novel apel dan esteler ya masing-masing kamu ya nah pertama pelajari contoh bagaimana mempresentasikan tindakan-tindakan atau langkah-langkah untuk membuat puding novel apel secara oral perhatikan nah look closely ini perhatikan pada perbedaan antara versi tulisan dan versi oral untuk menyatakan langkah-langkahnya pertama contoh contoh ini di kamu salin buku kamu salin di buku ya nah ini ini metode yang apa namanya versi tulisan dan ini versi oral nah dan ini ada kesalahan ini bukan cook rice ya bukan memasak nasi tetapi novel apel puding nah kamu perhatikan ini ada tulisan-tulisan yang ditebalkan nah ya itu ini sebagai tanda langkah-langkah pertama ini artinya pertama dan juga tanda kata-kata Z ini dilakukan atau ditempatkan di depan kata apa atau benda sudah tentu ya sudah jelas dan satu nah ini apel ya sudah jelas satu ya dan ini juga penghubung kemudian artinya ya langkah keduanya kita pergunakan kata then kemudian dan juga untuk penghubung ini after that setelah itu ya setelah itu nah ini juga ada apel Z disini kemudian juga next ya berikutnya nah it ini juga tidak ada di metode versi tulisan tetapi kita buat dalam versi oral nah begitu juga it is finally terakhir atau akhirnya nah untuk terjemahan seluruhnya sudah saya terjemahkan dalam video video terdahulu jadi boleh dikatakan langkah awal letakkan apel di piring yang tanpa nas letakkan di di dalam mangkok ya ya lantas oleskan margarin menggunakan ya ini yur satu lagi fingertip jari jarimu ya kemudian apa namanya kocoknya gula dengan air setelah semuanya larut nah apa namanya campuran ini tidak boleh lampi ya lampi ini apa artinya kita lihat di tidak boleh kental ya nah kemudian nah after that ini kemudian bisa diterjemahkan setelah itu atau kemudian ya itu dia nah kita lanjut ke halaman 91 sekarang giliran kamu untuk merencanakan presentasi oralmu ya terhadap resep esteler ya jika ada masalah silakan tanya kepada saya pada guru ya nah terakhir secara oral kamu presentasikan resep tersebut resep puding novel apel dan esteler masing-masing kamu ya masing-masing kamu harus mempresentasikannya pastikan kamu mengucapkan tiap-tiap kalimat dan secara keras jelas dan benar gunakan tanda baca secara benar juga jika ada masalah tanya guru nah ini kita lihat ke atas ya di awalnya metodenya gimana metode dalam pembuat esteler ya esteler nah saya sudah buat teksnya seperti ini kita buat tunggu kita buat terlebih dahulu metodenya ya metode pertama to make syrup combine sugar pandan leaves and water in a small saucepan and heat the mixture for a few minutes over low heat until sugar dissolve cool syrup kedua to serve this dessert place generos spoon full of cooked avocado jackfruit and young coconut into a serving bowl add a little syrup to sweeten top with crushed ice and drizzle on a little condensed milk serve immediately nah itu yang apanya yang metodenya nah kita lanjut ke stepnya lagi nah kita lihat to make syrup nah combine sugar pandan leaves ya and water in a small sauce pan and heat the mixture for a few minutes over low heat until nah perhatikan the ya sugarnya jelas ya sugar dissolve nah itu untuk kalimat yang pertama then nah perhatikan then cool the syrup ya itu untuk yang pertama yang kedua lagi ya to serve this dessert place generous spoon spoon full of cube avocado jackfruit and young coconut into a serving bowl next nah ini dia add a little syrup syrup to sweeten ya top with crushed ice and then nah ini saya tambah lagi drizzle top with ya drizzle on a little condensed milk finally nah ini langkah terakhir serve immediately nah itu dia jawaban dari halaman 92 eh 91 91 ya nah nah itu dia jawabannya dan jangan lupa untuk like and subscribe ya video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa sampaikan kepada teman dan guru diskusikan di kelas sampai jumpa